Dolly Manurung sempat dikabarkan meninggal dunia usai dijemput paksa oleh sekelompok pria rambut cepak di rumahnya, Jalan Orde Baru Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pada minggu pagi 4 Agustus kemarin. Tapi kabar tewasnya Dolly, terduga pelaku pembacokan prajurit TNI dari Yonif Raider 100 PS, dibantah oleh Kepala Lingkungan, Kepling, V.C. Agul, Kecamatan Medan Barat Nursidah Utasoid. Sampai saat ini ia belum mendapatkan kabar soal tewasnya Dolly Manurung, pasca dijemput dari rumahnya. Kalau meninggal pasti saya dapat kabar, kata Nursidah kepada Tribun Network Senin 5 Agustus kemarin. Yang pasti, kondisi Dolly Manurung memang memprihatinkan usai dijemput paksa oleh puluhan pria cepak di rumahnya. Dari foto yang beredar di media sosial, ia tampak babak belur, dengan wajah membiru dan mata bengkak. Lalu seperti apa kondisi terkini Dolly? Edward Manurung, ayah Dolly, mengatakan putranya kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Ia mengemukakan, Dolly dijemput puluhan pria berambut cepak di kediaman mereka, Minggu pagi 4 Agustus 2024. Anaknya diseret dari lantai 3 sampai lantai bawah. Babak belur dipukuli kawanan pria cepak tersebut. Setelah itu, sekelompok pria cepak yang mengaku petugas itu membawa pergi Dolly. Ia mengaku baru tahu kondisi Dolly pada malamnya. Saya baru mendapat kabar keberadaan anak saya sekitar pukul 11 malam di rumah sakit dalam kondisi kritis, ujarnya di Medan Selasa, 6 Agustus 2024. Edward membantah anaknya anggota geng motor. Ia menyebut anaknya diculik dan dianiaya oknum berambut cepak. Karena itu, pihak keluarga sudah melaporkan hal ini ke Denpom dan Polrestabes Medan. Sebelumnya, Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Rico Siagian mengatakan Dolly Manurung, pelaku pembacokan prajurit TNI, dijemput paksa dari rumahnya. Terima kasih telah menonton!